Hai 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 teman-teman Esa semuanya balik lagi di channel Esa Glass kali ini kita bahas tentang apa pasti teman-teman sudah lihat sih video sebelumnya video sourbox yang katanya sih tiba-tiba pecah ya katanya nggak ada angin nggak dapat tiba-tiba pecah nah inilah yang harus kita perhatikan bersama-sama teman-teman kenapa sih kaca sourbox itu bisa tiba-tiba pecah apakah ada faktor X nya ya kan Nah sebelum kita bahas nih kenapa sih kaca sourbox tiba-tiba pecah kita bahas dulu dari awal apa sih fungsinya si sourbox ini ya Kenapa sih banyak rumah-rumah di kota-kota besar menggunakan sourbox jadi sebetulnya sourbox ini banyak sekali fungsinya ya teman-teman bisa sebagai pemisah antara ruangan bas ruangan basah ataupun ruangan kering nih supaya kamar mandi teman-teman itu nggak pada becek semuanya ya kan jadi kita ada pemisahnya yang bagian yang basah di dalam bagian luar itu nggak terkena sama sekali air Nah kalau teman-teman ada yang nanya kena berapa sih ya Kak budget untuk buat satu sourbox itu budgetnya itu sudah kita spill ya di video sebelumnya boleh dilihat lagi video sebelumnya ya budgetnya berapa startnya mulai dari berapa gitu ya harga yang mempengaruhi dari untuk membuat kaca sourbox ini apa-apa aja jadi sebetulnya sourbox itu terdiri dari kaca dan aksesoris teman-teman jadi aksesorisnya itu ada handle ada sourhing kemudian ada pipanya teman-teman bisa jumpai aksesoris ini di Tokopedia kita ya jangan lupa nah sourbox itu juga bisa di kreasikan dengan bermacam proses kaca bisa dipatri bisa digroofing ataupun segala macam jadi budgetnya itu dipengaruhi ini oleh jenis kacanya aksesoris yang dipakai ataupun tambahan-tambahan proses yang digunakan di sourbox tersebut kita masuk ke inti permasalahan nih masalah pemasangan kenapa kacanya bisa pecah sendiri ataupun segala macam dan tips dan trik nah ini salah satu adalah sourbox kita mungkin teman-teman bisa notice terus nih kenapa ya sourbox nya itu antara area basah atau area kering itu beda ya tinggi ataupun permukaannya jadi disarankan dan sangat-sangat-sangat sebetulnya disarankan sekali kalau area basah dan area kering itu memang harus beda tingginya teman-teman kena apa karena antara area basah dan area kering itu pasti ada eh air yang akan menggenang nih air bahkan area basah ini pasti harus ada air yang menggenang jadi air yang menggenang ini tidak keluar dari area basah tersebut dan tidak menggenangi area area kering nah teman-teman harus notice juga kalau kita membuat sourbox ataupun area basah teman-teman harus lihat ini ada area pembuangan jadi area pembuangan ini harus lebih rendah daripada area yang lain jadi airnya itu bisa mengalir ke pembuangan jadi sebelum membuat sourbox ataupun area basah atau area kering jadi harus teman-teman bisa perhatikan antara bentengnya ini dan kemudian pembuangannya yang kedua itu adalah jasa pasang yang profesional nah ini kebanyakan sering tidak diperhatikan teman-teman ya jadi untuk pemasangan sourbox sendiri teman-teman itu harus perhatikan pemasangannya nah dipasang oleh jasa profesional juga jangan dipasang yang jasa jasa abal-abal ya karena takutnya nanti bukan malah sourbox yang kamu dapat tapi malah musibah yang kamu dapatkan ya misalnya kacanya pecah ataupun aliran airnya tidak ada jalan sebagaimana mestinya ataupun bercampurnya area basah atau area kering ya teman-teman jadi harus perhatikan sourbox yang bagus sourbox yang berkualitas itu dipasang oleh tenaga yang profesional juga yang ketiga ini materialnya harus berkualitas pula kalau sudah diperhatikan areanya sudah dipasang oleh tenaga profesional masa iya sih materialnya tidak berkualitas pastikan material kacanya sendiri sendiri harus berkualitas kacanya itu termasuk kaca tempered ya kaca tempered 10 mili jadi pastikan kaca sourbox kamu itu kaca tempered 10 mili di rumah dan dipastikan itu memang betulan kaca tempered bukan kaca polos bukan material tidak berkualitas jadi pastikan itu kaca tempered nah sebelum membuat sourbox juga teman-teman harus disarankan untuk konsultasi dulu nih sama tukang kaca ataupun toko kaca yang memang menghandle sourbox teman-teman yang di rumah jadi jangan abaikan yang namanya konsultasi karena semua pembuatan produk kaca ataupun pemasangan kaca tersebut itu memang harus survei terlebih dahulu Kak kalau ada yang nanya kenapa sih harus 10 mili ya kenapa ya nggak 12 mili nggak kenapa nggak 18 mili nah sebetulnya 10 mili ini merupakan ketebalan kaca yang standar untuk dijadikan sourbox kenapa karena semua aksesori sourbox ini sourhingnya kemudian handle nya kemudian pipanya ataupun konektor-konektor kacanya itu memang didesain untuk kaca yang 10 mili gitu jadi kalau misalnya kita pakai yang 8 mili nah itu sourhingnya ini atau hengselnya ini nanti jadi longgar teman-teman jadi dia nggak ketat untuk menjepit kaca kalau misalnya dibuat jadi 12 mili nah itu ketebalan kacanya nggak masuk ke dalam hengselnya jadi memang disarankan yang 10 mili 10 mili sudah oke kok dijadikan sourbox ya Nah bagi teman-teman yang masih punya banyak pertanyaan terputar sourbox Kak ini gini gini ini kok kayak gini boleh teman-teman boleh cantumkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ataupun hubungi langsung hotline kita di nomor 0821 3388 3388 kami pastikan kami akan membalas chat kamu secepat mungkin jangan lupa subscribe teman-teman dan like video-video kita dan nantikan video-video terbaru di channel Esa Glass selamat menikmati